Intro Ada berbagai cara asik menikmati ngamu budid saat bulan ramadhan Salah satunya yaitu dengan melestarikan permainan tradisional berupa meriam bambu Seperti yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang ada di kecomotan terenggala kini Seperti apa keasikannya? Simak liputannya berikut ini Seperti inilah ngamu budid asik ala pemuda kelutan kecomotan terenggala Dengan bermodal potongan bambu dan karbit mereka tampak asik bermain meriam bambu Di salah satu area persawahan yang ada di daerahnya Mereka memilih lokasi persawahan sebagai tempat bermain meriam bambu Agar suaranya tidak mengganggu warga sekitar Pasalnya suara ledakan meriam bambu ini juga cukup keras Namun dentuman yang keras bak meriam ini justru menjadi kesejangan tersendiri Bagi mereka yang memainkannya Salah satu pemuda yang memainkan meriam bambu ini Ferry Pratama mengatakan menurutnya permainan meriam bambu ini cukup mengasihkan Terlebih untuk membuatnya juga cukup mudah Yaitu cukup menyediakan selonjor bambu jenis ori Yang kemudian dipotong hingga beberapa bagian Setelah itu dibuatkan lubang kecil di pangkal bambu Untuk mengisi karbit Kemudian meriam bambu bisa segera dimainkan Lagi main apa ini tadi? Meriam bambu Meriam bambu Buatnya dari apa saja? Dari bambu dan karbit Terus cara mainnya? Karbit ditunggu dimasukkan ke dalam bambu Dan diberi air lalu ditunggu sebentar Dan diledakkan dengan api Seru gak? Seru Udah mulai kapan mulai main gini? Kemarin Sambil nunggu buka puasa gitu ya biasanya? Iya Sementara itu pemuda lainnya Abdul Hafid juga menyampaikan Agar permainan tradisional meriam bambu ini tidak punah Menurutnya generasi muda sekarang juga harus bisa memainkan Dan mau melestarikannya Namun saat memainkannya juga harus tetap berhati-hati Udah main meriam bambu ini udah sejak lama ya? Ya sudah lama dari waktu kecil sudah suka main beginian Terus kan ini permainan udah lama gak dimainin lagi ya oleh anak muda jaman sekarang Kok masih sempet-sempetnya main ini gimana? Perasaan ini masih? Ya untuk melestarikan tinggalan nenek moyang yang dululah Untuk anak-anak kecil ini Biar tidak main HP gadget Terus Gavid juga menambahkan dirinya sudah sejak kecil memainkan meriam bambu ini Permainan ini ia lakukan ketika memasuki bulan Ramadan Setiap sore sambil menunggu azan maghrib Namun saat ini peminatnya sudah tak seramai dulu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya